Ketika melewati jalur ini, saya diikuti oleh satu motor. Selamat menikmati! Ketika melewati jalur ini, saya akan menceritakan sebelum itu. Jadi pertama kali saya melakukan perjalanan menuju Tanjung Pasir. Pertama, saya mulai seperti biasa dari pemerintahan pusat Tangerang. Kita menuju Soekarno-Hatta. Nah, seperti biasanya, karena dulu awal-awal kita harus mencari melalui Google Map hingga masuk ke Jalan Tanjung Pasir Raya. Nah, disinilah keanehan terjadi dan sangat mengerikan sih bagi saya dan teman saya, Tio Sanggara pastinya. Waktu itu saya berdua untuk pertama kalinya di situ. Dan belum tahu sama sekali medan yang kita tepuh. Medan yang nggak tahu, terus seperti apa, suasananya juga nggak tahu. Dan kebiasaannya apa juga kita sama sekali. Nol. Awalnya kita cuma berjalan seperti biasa, ala-ala turing, santai. Ketika melewati segerombolan anak-anak karena mungkin di tepi pantai atau daerah tepi pantai itu banyak sekali pemuda. Kita awalnya tenang saja. Namun, disitu untuk informasi saja, kebanyakan itu motor satria nih guys. Dan waktu itu tahun sekitar 2018 kalau nggak salah. Atau 2017 agak nggak lupa sih guys. Cuma, masih sangat terdengar jelas dan baru video kali ini saya akan menceritakannya. Ya, ketika saya melewati jalan ini tepatnya. Ini adalah video yang saya ambil kemarin bersama istri saya. Namun saya akan menceritakan untuk pertama kalinya. Ya, ketika melewati jalur ini, saya diikuti oleh satu motor. Yaitu satria. Awalnya saya biasa saja karena mungkin dia anak situ dan lagi main mungkin ya. Lagi mau pulang mungkin. Ya, dia nggak pakai helm sih. Dan awalnya saya kan jaraknya agak berjauhan. Temen saya di depan, dia di sana merah. Dan saya di belakang seperti biasa. Saya pakai kamera GoPro. Nah, ketika itu dia menyalip saya. Oke. Jadi, saya di belakang. Temen saya di depan. Nah, dia masuk ke tengah-tengah seperti ini. Ya, ini temen saya nih. Orangnya. Oke. Ikuti terus. Aduh. Saya lama-lama curiga. Karena dia lama banget mengikuti-nya. Oke. Saya inisiatif dong. Saya langsung. Saya biang ngebut ya. Langsung ambil lagi dong. Di laku-laku saya. Dan itu. Berlangsung cukup lama juga. Oke. Video ini akan diselingi dengan visualnya. Sampai akhirnya kita masuk ke Gapura Selamat Datang di Tanjung Pasir. Itu masih mengikuti guys. Saya pikir. Aduh. Gimana ini? Dan saya mencari sebuah masjid. Sebuah masjid. Nah, disinilah kita berhenti. Karena saya sudah merasa gak tenang. Dan saya menceritakan kepada temen saya itu. Ada yang ikuti nih guys. Gitu. Ada yang ikuti. Nah, temen saya sebenarnya sudah menyadari akan hal itu. Cuman. Tetap setai sih. Ya, tenang. Gak akhirnya kita ngobrol. Ya, bareng. Dan ternyata orang itu nunggu di depan guys. Wah. Merasa gak beres dong. Dengan apa yang terjadi. Baiklah. Namun kita tetap positif tinggi aja. Ya, mungkin karena orang situ mungkin. Tapi di depan dia ternyata ada temennya. Satu orang lagi. Saya pikir saya mau balik lagi. Tanggung juga. Karena saya hobinya itu berpetualang guys. Jadi kita kalau belum tahu tempatnya. Maka pantang untuk balik lagi. Saya sudah sama Tio Sanggara udah sepakat untuk selalu berhati-hati. Oke, kita lanjutin aja. Gak apa-apa biarin dia ngikutin. Oke. Kalaupun ngikutin tapi kita gak yakin dia akan ngikutin. Tapi ternyata benar. Ketika kita lanjut. Dari masjid. Kita dahuluin ya. Lewatin dia. Oke. Dengan perasaan. Duh. Pasti. Itu. Dia ngikutin lagi. Wah. Dari spion saya kelihatan. Waduh. Yang gak beres lagi nih. Langsung tancap gas. Saya terus. Hingga akhirnya ngelewatin pantai tanjung pasir. Ini kan sebelah kiri itu. Nah. Itu pantai. Namun ini saya lurus terus. Karena saling takutnya. Itu juga sepi dulu. Lurus terus sampai mentok. Mungkin ke parkiran atau ke tempat resminya yang itu tanjung pasirnya. Karena waktu itu masih sepi juga. Eh. Ternyata dia masih ngikutin ke orang. Dan. Ada tukang sapu disitu guys. Saya. Langsung hampirin tukang sapu. Disitu yang lagi nyapu. Oh. Tepatnya sih kayak. Penjaga gitu guys. Kayak satpum atau entahlah gitu. Dan saya tanya. Ternyata itu jalannya buntu. Karena emang bener sih. Di peta emang. Itu buntu. Kita harus balik. Karena itu kawasan wisata. Jadi harus balik lagi. Wah. Tambah dah tidur. Gimana guys. Cuman. Langsung aja saya. Nyalakan kamera lagi. Disitu. Ternyata orangnya udah ngikutin. Di depan saya. Saya bisik-bisik kepada. Penjaganya. Pak. Ini kok. Dari tadi. Kita diikutin terus ya. Kenapa ya pak. Wah. Terus. Tukang sapunya menjawab. Wah. Kamu baru pertama kali kesini ya. Oh iya betul pak. Emang kenapa pak. Ya. Jadi orang nih. Kalau pertama kali kesini. Apalagi berpakaian rapi gitu ya. Pasti. Diikutin. Itu yang. Membuat orang takut. Karena merasa diikutin. Di geraknya pega. Namun. Ternyata. Bukan begitu mas. Jadi kalau. Disini. Ya. Orang berpakaian rapi. Itu dikira mau nyebrang. Nah. Jadi. Itu. Ngikutin. Dikira. Kalian itu mau nyebrang. Kepulauan seribu. Nah. Dia menyewakan. Perahu. Jadi gitu guys. Jadi bukannya begal. Tapi dia. Semacam. Kayak. Kernek gitu guys. Buat. Nyari. Pelanggan yang mau nyebrang ke. Ke bulan seribu. Nah. Setelah itu. Dia juga dengerin sih. Permasalahnya. Jadi. Setelah tau. Kita gak nyebrang. Karena cuman main-main aja. Dia pergi. Ya. Bener sih. Ya itu. Jadi. Pengalaman itu. Adalah guru terbaik. Mengapa begitu. Ya. Karena emang. Tanpa pengalaman. Kita gak akan tau. Kalau hanya kata-katanya. Katanya-katanya. Itu gak real guys. Untuk. Pengalaman. Hidup kita. Oke. Semoga bermanfaat. Jadi. Jangan. Sungkan. Atau. Jangan takut. Main ke. Tanjung pasir. Pantainya indah. Dan kalian juga. Bisa nyebrang ke. Kepuluhan seribu. Dengan aman. Dan biayanya sangat murah. Oke. Jadi. Cukup. Sampai disini. Jangan lupa. Subscribe. Pelangkap otomotif. Ikuti terus. Video-video tips. Dan touring pastinya. Kita akan. Menyediakan. Konten-konten yang. Selalu positif. Dan tentunya. Menambah wawasan anda. Salam kenolets. El. Turgu guys.